Halo adik-adik, selamat datang di ibadah sekolah minggu GKS Grogol. Ayo-ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tau kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus. Untuk bisa cepat-cepat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Berapa Lama Lagi? Jangan lupa klik lonceng dan subscribe channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah cantik-cantik ganteng-ganteng hari ini ya. Kita siap memuji nama Tuhan hari ini. Siapa yang siap? Kita angkat tangan kita, kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik jalan-jalan. Mau gak kita jalan-jalan sama Tuhan ya? Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amen. Amen. Yuk kita siap-siap. Jalan-jalan sama Tuhan. Ayo senyum, jangan semangat. Ikutin kata ya. Dagi, 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 gunung, turun. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam, melewat, padu. Hijau membentang, Yesus basertaku. Dagi, 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 gunung, turun, turun. Awas turun, lembah yang dalam, melewat, padu. Hijau membentang, Yesus basertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di atas, di atas, di bawah kau ada. Kasih senyumnya, di luka kau ada. Di dukapun kau ada. Karena kau, 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 kau. Yesus, lagi ya. Ayo, kita semangat buat Tuhan. Dagi, 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 gunung, turun. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam, melewat, padu. Hijau membentang, Yesus. Sekali lagi, kita mendagi dengan Tuhan. Dagi, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam, melewat, padu. Hijau membentang, Yesus basertaku. Di kanan kau ada, di kiri. Di kiri kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Di atas, di bawah kau ada. Di suka, di suka, kau ada. Di duka, di duka pun kau ada. Karena engkau lah. Karena engkau lah, Yesus. Karena engkau lah, Yesus ku. Karena engkau lah, Yesus. Karena siapa? Karena Yesus ada di pihak kita. Karena engkau lah, Yesus ku. Haleluya. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, adik-adik. Shalom. Selamat jumpa kembali di hari minggu ini. Kembali berjumpa dengan Om Malek untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Namun, tak bosan-bosannya, Om Malek mengingatkan satu hal, yaitu mengenai protokol kesehatan. Yang sekarang, 5M, bukan 3M lagi. Oh, 3M tadinya memakai masker, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, ditambah lagi, 2M lagi, yaitu mengurangi mobilitas, mengurangi pergi keluar-keluar. Dan M kelima, yaitu menjauhi kerumunan. Dengan protokol 5M ini, maka, ini saya, adik-adik semua, selamat terhindar dari paparan COVID-19 yang sekarang semakin meluas, semakin merajalela. Tentu-tentu, kita ingin, ya, adik-adik, terkena paparan COVID-19 karena kita perjalanan masih panjang, adik-adik. Sekolah masih panjang, ya. Masa depan juga masih panjang. Banyak hal yang harus, adik-adik, selesaikan, kerjakan di usia muda ini. Mempersembahkan usia muda untuk Tuhan, ya. Mumpung masih muda usia, persembahkan usia muda, memustikakan masa kanak-kanak, masa pra-remaja juga, untuk Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berkarya lewat adik-adik semua. Karena, untuk Tuhan berkarya, tidak hanya lewat orang-orang gede, lewat ayah ibu kita, papa mama kita, atau lewat om tante kita, tapi lewat adik-adik semua, Tuhan bisa berkarya, ya. Vermanya bisa disebarkan. Adik-adik bisa menceritakan, menikasi Tuhan kepada teman-teman, ya. Adik-adik bisa menceritakan siapa itu, Yesus Kristus, Tuhan kita, sebenarnya kepada teman-teman adik-adik, teman-teman sekolah. Nah, di dalam kehidupan ini, kita sering mengalami banyak hal, ya. Adik-adik. Baik adik-adik yang masih muda usia, ataupun yang sudah tua, seperti om ini, umur 60, itu ada saja yang terjadi dalam hidup, ya. Dengkala kita mengalami, apa yang dinamakan, duka cita, adik-adik. Semua orang di dalam kehidupan ini, pernah mengalami namanya duka cita. Kesedihan yang begitu mendalam, adik-adik. Nah, kali ini, umat al-akal nasi, adik-adik, bagaimana seseorang itu bisa mengatasi duka cita dalam hidup, ya. Kita ambil dari satu potongan ayat verman Tuhan, di 1 Samuel 16 ayat 1. Ya, ini bunyinya seperti ini, ya. Verifinmalah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul, bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel, isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku memutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab diantara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Nah, di sini, potongan ayat filmantuni menjelaskan, menceritakan mengenai keadaan Samuel yang sedang berduka cita. Samuel berduka cita karena perbuatan Saul yang lancang, adik-adik, ya. Saul disuruh nunggu oleh Samuel, tunggu sampai aku datang, nanti aku persembahkan korban bakaran dihadapan Allah. Tapi Samuel nggak datang-datang, lama. Saul tidak sabaran, lalu dia ambil inisiatif, dia pikir ini baik nih, ambil inisiatif. Dari badan nunggu Samuel kelamaan datangnya, aku persembahkan korban bakaran dihadapan Allah. Nah, itu perbuatan yang lancang, adik-adik, di masa itu, di masa perjanjian lama. Korban bakaran itu hanya bisa, boleh dipersembahkan oleh seorang imam. Dalam hal ini adalah Samuel. Raja, yaitu Raja Saul, tidak berhak untuk melakukan persembahan korban bakaran. Yang boleh, menurut tata cara perjanjian lama, adalah seorang imam. Dalam hal ini, Samuel. Nah, begitu Samuel datang, Samuel melihat perbuatan Saul, dia mengatakan, bodoh sekali perbuatanmu. Lancang gitu. Akibatnya apa? Tuhan Allah menolak Saul menjadi Raja. Karena hal itulah, Samuel menjadi berduka cita. Karena dia merasa, ada suatu kegagalan yang besar. Dia gagal sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dia gagal mendidik Saul untuk benar-benar bisa berpilaku sebagai Raja sejati yang memisahkan antara Raja dengan imam. Itu urusan masing-masing. Tapi Saul dengan lancangnya, mencampur adukan antara pekerjaan Raja dengan pekerjaan imam. Pekerjaan Raja yang memerintah atas rakyatnya. Imam ya, sebagai perantara antara Allah dengan bangsa Israel. Itu sudah diatur seperti itu oleh Allah. Tapi Saul lancang sehingga terjadi kekacauan peraturan, kekacauan tatanan waktu itu. Nah itulah yang menyebabkan Samuel menjadi berduka cita. Dan mungkin tidak ditulis memang berapa lama dia berduka cita. Tapi dari perkataan Tuhan di sini yang mengatakan berapa lama lagi. Nah itulah yang menjadi judul renungan kita pada hari minggu ini adik-adik. Berapa lama lagi? Tuhan tanya pada Samuel, Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Udah deh, gak usah dipikirin lagi mengenai Saul. Bukankah Saul sudah kotolak sebagai Raja. Gak usah kamu pikirin lagi. Ngapain kamu sampai stres, sampai berduka cita. Sedih begitu mendalam. Sampai gak mau ngapa-ngapain. Ya benar, Samuel waktu itu berasa sudah selesai. Udah akhir dari pekerjaannya sebagai Nabi. Udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Ya itu mirip dengan kondisi sekarang adik-adik. Kalau adik-adik atau siapapun sedang berduka cita, udah pasti akan mengurung diri. Menjauhi diri dari pergaulan. Tidak mau ngapa-ngapain. Bahkan mungkin makan minum juga segan. Dan selalu merasa sedih. Tidak mau ngapa-ngapain lagi. Udah berasa, wah hidupnya sudah selesai. Udah gagal nih. Udah gak ada apa-apa lagi. Udah selesai. Nah itulah yang dirasakan oleh Samuel waktu itu. Nah orang berduka cita itu banyak hal. Banyak alasan adik-adik. Antara lain buat orang dewasa adik-adik harus tahu ada orang yang gagal dalam pekerjaan. Pekerjaannya gak berhasil. Ada orang yang mengalami PHK. Sehingga mengalami duka cita yang berkelanjutan. adik-adik. Ada orang juga seperti pelajar-pelajar gagal naik kelas. Gagal lulus ujian. Drop out. Kutus sekolah. Itu bisa terjadi duka cita yang mendalam. Ada lagi yang produk broken home. Adik-adik ya. orang tua ayah-ibu berpisah. Sehingga harus ikut salah satu pihak. Entah ikut ayah atau ikut ibu. Nah itulah keluarga broken home. Itu bisa juga menimbulkan duka cita. Tidak hanya bagi anaknya di pihak anak tapi juga di pihak orang tua yang berpisah atau bercerai. Kemudian duka cita yang lain bisa kehilangan orang yang dicintai karena meninggal. entah itu orang tua saudara kakak adik kakek nenek atau yang paling berat adalah perpisahan suami istri karena ditinggal meninggal. Ditinggal mati. Meninggal. Entah suami atau istri yang meninggal duluan maka pihak yang ditinggal itu akan mengalami duka cita yang mendalam. Itu butuh waktu adik-adik sampai bulan-bulan mungkin sampai bisa beranjak maju lagi. Jadi duka cita itu menyebabkan seperti halnya seseorang itu melakukan perjalanan tau-tau berhenti. Berhenti. Gak mau ngapa-ngapain lagi. Dia gak tahu mesti kemana lagi. Ke kiri, ke kanan, depan, belakang sudah gak bisa bergerak lagi. Dia berhenti satu titik sudah aktivitas hidupnya berhenti di titik itu. Gak mau lagi ngapa-ngapain. Nah itulah akibat dari duka cita yang mendalam. Bisa juga duka cita karena ada kekecewaan yang melanda hati kita. Kecewa yang tidak terima keadaan. Banyak anak-anak yang mungkin tidak terima keadaan orang tuanya. Tidak terima keadaan rumahnya. Kok seperti ini? Gak seperti temanku. Temanku kok enak? Aku kok kayak gini? Tidak terima keadaan. Gak terjadi duka cita yang mendalam. Bisa juga karena dihianati. Dihianati oleh teman. Dihianati oleh orang-orang terdekatnya. Itu bisa terjadi adik-adik. Hidup ini banyak kemungkinan adik-adik. Kalau adik-adik sudah cukup besar nanti ada hubungan dengan lawan jenis pacaran misalnya zaman sekarang anak-anak SMP sudah pacaran. Itu zamannya beda adik-adik. Kalau di zaman om dulu pacaran hanya diperkenankan kalau sudah lulus sekolah sudah mulai kerja. Itu baru boleh pacaran. Tapi kalau zaman sekarang lihat SMP sudah pada pacaran. Sudah pada naksin-naksiran. Itulah keadaan zaman sekarang. Akhir zaman seperti itu adik-adik. Dan berisiko kalau sudah terjadi hubungan lawan jenis hubungan pacaran hubungan cinta monyet atau berkasih-kasihan maka akan terjadi risiko putus cinta misalnya. Kalau sudah putus cinta maka terjadi duka cinta. Sudah duka cinta maka hidup adik-adik akan serasa berhenti di tempat. Tidak bisa maju. Mogok di tempat tidak bisa maju lagi. Itulah yang terjadi. Nah di dalam kehidupan orang tua orang dewasa juga ada misalnya perceraian. Ayah ibu bercerai suami bercerai karena silang pendapat emosi satu sama lain tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan tidak ada damai lagi kemudian mereka memutuskan bercerai tanpa memperhatikan atau tanpa mematuhi firman Tuhan yang tidak mengendaki perceraian. Nah begitu sesini perceraian maka ibaratnya seperti perangku nempel ke amplop ya begitu dirobek maka dua-duanya robek perangkunya robek amplopnya juga robek ya itulah terjadi pada perceraian itu terjadi duka cita yang mendalam om pernah punya seorang teman yang mengalami perceraian dengan istrinya dan hidupnya berhenti di tempat sekian tahun hidupnya berhenti di tempat itu yang terjadi adik-adik nah disini firman Tuhan dari potongan ayat firman Tuhan ini kita dikasih pelajaran mama Tuhan bagaimana supaya duka cita itu tidak membuat kita berhenti di tempat terus-menerus dalam jangka waktu lama namakan kita harus beranjak maju mulai maju beranjak maju ibarat mobil mogok itu bisa start lagi maju lagi bergerak lagi ya itulah kita mesti belajar bagaimana menanggulangi mengatasi masalah duka cita sehingga hidup kita tidak berhenti di tempat yang pertama yaitu lagi-lagi seperti hanya Tuhan mendatangi Samuel sedang duka cita nah berarti kita perlu perlu Tuhan perlu firmannya tanpa Tuhan yang hadir dalam hidup kita tanpa firman Tuhan yang kita pelajari maka kita akan terpuruk kita akan terkubur dalam duka cita yang mendalam adik-adik ya kita mesti cari firman Tuhan begitu adik-adik menyadari bahwa ini adalah suatu duka cita yang mendalam maka langsung harus segera cari firman Tuhan carilah firman Tuhan segera ya belajari firman Tuhan carilah ayat-ayat yang menguatkan terkala sedang berduka cita ya harus itu yang pertama seperti itu seperti hanya Tuhan mendatangi Samuel berapa lama lagi engkau berduka cita pertanyaan yang sama ditujukan pada kita semua adik-adik juga kepada om pada kita semua berapa lama lagi engkau berduka cita berapa lama lagi engkau memboroskan hidupmu diam di tempat tidak mau ngapa-ngapain tidak melakukan apa-apa lagi engkau sedang menyianyiakan hidupmu sedang memboroskan waktu-waktu dalam hidupmu berapa lama lagi ya stop segera hentikan semua tugas cita itu beranjaklah tapi cara Tuhan yang kedua yaitu dia memberikan pekerjaan yang baru kepada Samuel disini tergambar pada ayat itu isi tabung tandukmu pergi ke Bethlehem ke rumah Isai karena salah satu anak Isai yaitu Daud yang akan ditunjuk Tuhan diurapi Tuhan untuk menjadi raja yang baru menggantikan Saul nah Samuel menerima pekerjaan baru itu dengan suka cita dia langsung pergi dia pergi ke rumah Isai dan seketika itu juga duka citanya langsung lupa langsung dia lupa pada duka citanya karena ada pekerjaan baru adik-adik dan juga pada hari-hari ini kalau kita sedang berduka citanya Tuhan memberikan suatu pekerjaan baru Tuhan memberikan suatu semangat yang baru lewat pekerjaan itu Tuhan memberikan gairan yang baru lewat pekerjaan yang baru tersebut Tuhan memberikan mimpi yang baru kepada adik-adik lewat pekerjaan yang baru tersebut siapa tahu ya adik-adik Tuhan begitu datang dan memberikan pekerjaan yang baru nah itulah yang cara Tuhan kerjakan sehingga Samuel bisa beranjak maju atau dalam bahasa Inggrisnya move on move on adik-adik move on beranjak maju tidak diem di tempat lagi tapi bisa melangkalkan kaki beranjak maju dan meninggalkan yang lalu seperti hanya Rasul Paulus mengatakan aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari menuju pada tujuan panggilan surgari maka kita bisa beranjak maju adik-adik saya akan cerita sedikit mengenai seorang tokoh dari sini kita bisa belajar tokoh ini mengalami banyak hal yang sepantasnya membuat dia berduka cita tapi dia bisa beranjak maju umur 5 tahun ayahnya meninggal dunia umur 5 ayahnya meninggal dunia umur 15 tahun dia drop out berhenti sekolah 15 tahun ya drop out berhenti sekolah umur 17 pada waktu dia kerja jadi setelah dia drop out di sekolah dia coba kerja ya pada umur 17 dia dipecat dari pekerjaannya 4 kali bayangin adik-adik dipecat dari pekerjaannya 4 kali nggak stress untuk coba nah umur 18 dia pikir yaudahlah menikah aja lah siapa tahu ada kegiatan yang baru ada hal yang baru dari berumah tangga dia menikah umur 18 ya umur 19 dia jadi ayah ya tapi apalagi umur 20 karena satu hal ketidakcocokan atau bagaimana istrinya meninggalkan dia dengan membawa setak putrinya yang masih bayi ya istrinya disini pisah gitu terus untuk mengatasi kekecewaannya kegagalannya orang ini kemudian kerja di cafe yang kecil jadi tukang cuci piring sama tukang masak ya terus dia coba juga kerjaan-kerjaan lain jadi kondektur gagal terus masuk dinas militer jadi tentara ditolak gagal terus mau coba sekolah hukum mau jadi sadana hukum gagal juga ditolak gagal ya terus dia kemudian berusaha membawa istrinya pulang ya berhasil setelah dibujuk sekian lama istrinya mau mau kembali pulang ke rumah dengan membawa serta putrinya yang masih kecil nah demikian terus berlanjut dia kemudian menyusirkan pekerjaannya di cafe kecil jadi tukang masak dan tukang cuci piring adik-adik sampai umur 65 di umur 65 dia pensiun dari pekerjaan dan dia menerima tunjangan pensiun dari pemerintah sebesar katanya 105 dolar bukannya seneng dia malah malah stress ya wah jadi aku ini gak bisa membiayai hidupku sendiri sampai dikasih tunjangan sama pemerintah artinya aku ini dianggap gak mampu lah gak mampu membiayai hidup sendiri jadi dikasih tunjangan cek sama pemerintah untuk biaya hidup sebesar 105 dolar ya dia merasa gagal dalam hatinya dia merasa semua apa yang dia coba dia lakukan itu gagal semua adik-adik lalu kemudian karena sangking suntuknya sangking dukacitanya itu dia kemudian duduk di bawah pohon lalu timbul pikiran bunuh diri aja deh dengan dia mati bunuh diri selesai dia gak ada urusan lagi di dunia ini kan lalu ah ninggalin pesan buat anak istrinya dia tulis dia mau tulis sepucuk surat ya pesan sebelum dia bunuh diri ya tiba-tiba dia kepikir pada waktu dia mau menggoreskan pen di sepucuk surat tersebut tiba-tiba melintas pikiran terus gitu coba deh terus juga terus juga aku sebentar lagi mati jamun 65 ya no setinggal hitungan tahun apa gak cobanya apa gak baiknya aku coba lakukan yang terakhir yang terbaik di sisa akhir hidupku nah pikiran itu terus masuk dalam otaknya ya dan dia setuju wah coba yang terakhir deh kalau ini gagal juga yaudahlah terus dia gak jadi bunuh diri kemudian cek 105 dolar itu dia pakai sebagai jaminan untuk beli ayam beli penggorengan senilai 87 dolar sisanya dia simpen lalu dia coba masak ayam ayam goreng tepung ya dengan resep yang dia temukan waktu dia kerja di cafe kecil itu dia coba resepnya dia masak gitu pun dia dia jual ayam itu ya di suatu kota di Amerika ini di Amerika kejadiannya terus dia keliling dari suatu rumah makan ke rumah makan lain dari suatu pintu ke pintu lain dia menjajakkan ayam dengan resep kebanggaannya itu resep penemuannya itu ya sampai ditolak ditolak gak tanggung-tanggung adik-adik ditolak seribu sembilan kali nanti dia keliling pintu ke pintu seribu sembilan kali bayangkan adik-adik itu suatu mentalitas yang luar biasa ya dia udah terlanjur dia pikir kalau gagal ya udahlah gitu kan udah kadung udah terlanjur ya kan bayangkan kalau dia udah gak punya pilihan lain itulah sebabnya dia akhirnya dia berhasil lewat dari setiap puluh sembilan kali baru dia berhasil ada orang yang membeli ayamnya suka dengan ayamnya kemudian resepnya dibeli dimodali dan jadilah suatu waralaba ya waralaba ayam goreng tepung yang mendunia ya yang pasti adik-adik tahu semua tanpa om sebut juga adik-adik tahu semua apa itu makanan itu dan siapa orangnya ya adik-adik pasti akan bisa tahu sendiri temukan sendiri jawabannya om tidak perlu kasih tahu siapa orangnya dan nama dari makanan itu itu mudah sekali dicari adik-adik cari disini namun intinya adalah seribu sembilan kali dia nyoba ya bayangkan kalau misalnya adik-adik disuruh menjajakan misalnya kue talam lemper pisang goreng pisang goreng pontianak saya dari pintu ke pintu jualan ya kan coba bayangkan begitu tawarin enggak ah enggak usah ekonomi lagi susah enggak usah beli kue-kue gitu kan banting pintu jebret terus adik-adik pindah lagi ke pintu kedua om tante boleh beli om ini makanan enggak 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 usah enggak usah pintu jebret terus gitu terus mungkin baru sampai 10-15 kali sudah nyerah kali ya kan sudah nyerah pasti ya udahlah enggak ada yang mau beli makananku pulang lagi itulah yang terjadi adik-adik si bapak ini sudah enggak punya pilihan lain ya dia udah umur 65 mau enggak mau mesti berhasil ya sekalipun ditolak sampai 1009 kali toh akhirnya setelah lewat dari itu dia punya berhasil menjajakkan barang makanannya ya bahkan ada yang memodali dan memberikan modal ya akhirnya dia bisa mendirikan usahanya sendiri dan dari usahanya itu yang berkembang meluas akhirnya ke seluruh Amerika dan kebelahan dunia lain dia kemudian menjadi seorang miliader ya seorang miliader di usia 88 tahun di usia 88 tahun dia menjadi miliader ya dia sudah beranjak maju dari kegagalan dalam hidupnya yang membuatnya berhenti tidak lagi mau bisa ngapa-ngapain tapi dia beranjak maju karena ada satu pikiran aku harus lakukan yang terbaik di sisa akhir hidupku dimana juga seperti Samuel aku harus lakukan yang terbaik bagi Tuhan ya untuk menebus atas kesalahan Saul dia lakukan hari-hari ini adik-adik sedang berduka cerita apapun bertekad lakukan yang terbaik untuk Tuhan lakukan yang terbaik untuk diri sendiri ya lakukan yang terbaik suatu karya yang terbaik ya yang bisa membuat Tuhan senang yang membuat orang tua senang lakukan itu adik-adik cari firman Tuhan ya perintah Tuhan nanti akan datang lewat firmannya maka suatu aktivitas yang baru pekerjaan yang baru akan diberikan pada adik-adik sehingga adik-adik akan bangkit tidak lagi terburuk tidak lagi berada dalam duka cerita tapi sudah move on sudah maju bersama Tuhan dan akan mengalami suatu kesuksesan luar biasa bersama Tuhan haleluya demikianlah adik-adik firman Tuhan pada minggu ini kita bersyukur selalu ada firman Tuhan bagi kita baik kita sedang senang atau sedang sedih dan suka dan duka selalu ada firman Tuhan karena Tuhan itu setia kita mungkin tidak setia sama Tuhan tapi Tuhan itu setia dia selalu memberikan firmannya bagi kita apalagi kalau kita sedang terpuruk dalam duka cita firmannya selalu datang dan membuat adik-adik bisa beranjak maju bisa move on tidak terpuruk dalam lubang duka cita yang mendalam haleluya terpuji lihat Tuhan yang membelas kasihnya adik-adik semua merahmati dan mengasihi memberkati adik-adik semua dan menjadikan adik-adik menjadi berkat bagi sesama haleluya mari kita berdoa terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kau setia kau selalu menemani kami mendampingi kami bahkan kau hidup dalam diri kami hingga kau selalu mendorong kami kau selalu mengingatkan kami akan firmanmu hingga kami sekalipun berada dalam duka cita yang mendalam karena kekecewaan kepahitan kegeraman kemarahan ataupun pengkhianatan ataupun berpisah dengan orang yang dicintai ataupun berpisah dengan orang yang dikasihi ya semuanya Tuhan pengalaman-pengalaman yang itu kau ubahkan ya Tuhan menjadi sukacita karena kami sudah bisa melangkah maju bersama Tuhan dan mengalami keberhasilan dan keberhasilan semata-mata oleh karena firman Tuhan yang menjadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa yang mengubahkan kepahitan menjadi kemanisan kegagalan duka cita menjadi keberhasilan dan sukacita bersama Tuhan Haleluya terpujilah Tuhan kami naikkan syukur padamu kami naikkan setiap doa permohonan kami di setiap waktu hanya kepadamu ya Tuhan Yesus kau yang layak terima segala puji hormat kuasa kemuliaan kekal selamanya anak domba Allah Raja kami yang mulia singa sukunya yang telah menang Haleluya amin amin hati-hati adik-adik kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Groggol ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat jangan lupa minggu depan untuk ikut ibadah sekolah minggu lagi ya kita akan bahas tentang usia anak yang bisa bertanggung jawab jangan sampai ketinggalan sampai jumpa minggu depan dadah